Nah, tapi yang tadi kita lihat ini makanan dari negara sakura Jepang. Kan makanan Jepang enak-enak banget ya. Budaya-nya juga pasti banyak banget nih. Terus, tapi kita gak boleh lupa juga Indonesia juga banyak nih budaya-budaya yang gak boleh kita lupakan. Contohnya? Contohnya adalah bagaimana nih sejarah Indonesia banyak juga peran serta masyarakat. Salah satunya ini peran masyarakat Tionghoa di Indonesia. Nah, ini dia masyarakat yang juga berjasa bagi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kami akan ajak Anda pemirsa ke Museum Pustaka Tionghoa di Serpong, Tangerang Selatan, Banten yang didirikan oleh pemuda berdarah Aceh untuk menyimpan sejarah panjang masyarakat Tionghoa di Indonesia. Aroma khas buku kuno langsung tercium ketika Anda memasuki Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang terletak di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Puluhan ribu koleksi berupa literatur bersejarah berderet rapi di dalam lemari dan etalase di dalam museum yang merupakan salah satu museum Tionghoa terbesar di Asia Tenggara. Ini adalah Museum Pustaka Peranakan Tionghoa di mana terdapat sebanyak 35 ribu koleksi literatur bersejarah yang tersimpan rapi di sini yang tentunya mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Dan sekarang saya mau berkeliling dan mencoba belajar tentang sejarah di Tionghoa. Koleksi-koleksi bersejarah di museum ini dikumpulkan sejak tahun 1999 dari seluruh penjuru Indonesia. Koleksi tertua di museum ini adalah sebuah buku dari abad 17. Ialah Asmi Abu Bakar, lelaki di belakang berdirinya museum pustaka ini. Berawal dari koleksi pribadi dan keingin tahuannya akan sejarah Tionghoa di Indonesia membuat ia mendirikan museum ini. Pria berdarah Aceh ini menganggap museum pustaka peranakan Tionghoa ini merupakan identitas dirinya sebagai orang Indonesia. Dengan berdirinya museum ini, Asmi bercita-cita agar masyarakat Indonesia mendapatkan informasi tentang sejarah Tionghoa yang selama ini kurang didapat oleh masyarakat. Ya, saya kira apa yang tersimpan di museum ini bukan hanya identitas atau jejak bagi orang Tionghoa. Tetapi merupakan jejak kita bersama sebagai bangsa. Sejarah orang-orang Tionghoa adalah sejarah kita juga. Sejarah orang Aceh adalah sejarahnya bagi orang Jawa. Sejarah orang Jawa adalah sejarahnya bagi orang Banjar. Kita saling memiliki dalam bingkai keindonesiaan. Jadi tidak ada sekat dan batas. Saya merawat ini sebetulnya merawat keindonesiaan saya sendiri. Dan saya ingin berbagi agar masyarakat tidak terputus informasi. Akibat 32 tahun Orde Baru membuat kita berjarak terhadap saudara kita dari etnis Tionghoa. Saya kira itu. Buka dari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 18 petang. Pengunjung dipersilahkan masuk tanpa biaya. Dan tentunya Anda di sini dapat belajar sepuasnya. Nah setelah saya berkeliling dan belajar banyak tentang sejarah Tionghoa, saya jadi tahu nih ternyata banyak jasa dan juga perjuangan para Tionghoa ini untuk Indonesia. Dari Serpong Tangerang, Yusrin Zata, Eva Roslita, Metro TV.